Hai guys, welcome back to my youtube channel Finally, bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan ngelanjutin seri kita tentang review film Human Centipede Nah, kemarin kan aku udah nge-review film yang ke-1 dan yang ke-2 Nah, sekarang yang ke-3 Setelah 2 minggu lamanya, akhirnya aku memberanikan diri untuk nonton Human Centipede yang part 3 Sebenernya rada serem juga sih, rada ngilu jujur aku nontonnya So, kalau kalian penasaran gimana reviewnya kali ini Gimana sesadis apa sih yang terakhir ini So, jangan lupa untuk klik like, komen, ya pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya Nah, sebelum kita ke pembahasannya tentang ceritanya atau gimana Kita ke pengenalan karakter Nah, yang pertama itu ada Bill Boss Nah, Bill Boss ini seorang pemimpin tahanan di Amerika Serikat Jadi ini pemimpin yang suka ngatur-ngatur atau memberikan Sangsi-sangsi apa yang pantas untuk diberikan kepada tahanan itu Lalu ada Duane Bulter Nah, itu merupakan asisten dari Bill Bossnya ini Nah, lalu ada Daisy Daisy ini merupakan asisten perempuan yang seksi Dan merupakan pemuas napsu untuk si Bill Bossnya itu tadi Lalu ada juga dokter-dokter dari rumah sakit di tahanan itu Yang ngurusin tahanan kalau misalkan ada sakit-sakit atau yang lain sebagainya Lalu juga ada yang punya tahanannya kali ya Yang berkuasa di tahanan itu Jadi, atasannya si Bill Boss itulah intinya Lalu juga ada Tom Sick Tom Sick ini merupakan sutradara dari film Human Centipede yang 1-2 Jadi itu film gitu Nah, jadi itu ceritanya ada seorang tahanan di Amerika Tahanan, pemimpin tahanan di Amerika Serikat Namanya itu Bill Boss Nah, penjaraannya itu hampir diisi oleh laki-laki yang Pokoknya harus itu susah diatur lah Nah, si Bill Boss ini memiliki watak yang begitu kejam Dan gampang suka banget gitu loh nyiksa orang Nah, karena kekejamannya itu Dia itu hampir gak disukai oleh seluruh tahanan bisono Kayak dibenci gitu loh Nah, karena dia memiliki sifat yang emosian, pemarah, gampang tersinggung ya Namanya juga jiwa-jiwa psikopat juga seperti itu Nah, makanya ketika mereka lagi menyusuri tahanan Terus ada yang ngatain dia gitu Dia langsung terpacing emosi dan langsung kayak nandain orang Eh, itu coba tandain tahanan nomor berapa Gue mau tau tandain Ntar gue siksa Kayak begitu saking emosinya Lalu dia juga kayak gampang banget gitu matahin tangan orang Atau menyiksa orang ketika dia lewat terus kayak tahanannya berontak gitu Dia langsung kayak, oke langsung gue siksa gitu Langsung dipatahin tangannya dengan serenak jidat dia gitu loh Lalu, asistennya tuh ngusulin kalau coba deh bos Kayak pakai metode penyiksaan yang lain Karena supaya menghemat biaya pengeluaran gitu loh Kan kalau misalkan kita nyiksa orang satu-satu kan kayak banyak yang dikeluarkan Makanya si asistennya tuh ngusulin supaya pakai metode human centipede itu Dia ngasih idenya itu film, sering nonton filmnya si bill bossnya Cuma si bill bossnya tuh kayak menolak Kayak gak mau dengerin gitu loh kayak masa bodoh Nah, walaupun kelihatannya si bill bossnya tuh kayak kejam Kayak mukanya serem Tapi sebenernya dia tuh terangkut loh guys Soalnya dia kayak ada nilpon terus di isengin Kalau itu tuh tahanan yang tadi yang bakal nyamperin dia ke tempat kerjanya Dan bakal balas jendam Dia langsung ketakutan gitu loh, langsung panik sendiri gitu loh Tapi padahal setelah ditelusuri Ternyata itu cuma tipuan gitu Itu cuma prank call dong, cuma iseng doang gitu loh Eh, karena sifatnya yang tadi emosian Dia langsung nyari tuh Siapa tuh tahanan yang berani-berani nelfon gue Dan akhirnya dicari sama dia dan disiksa dong guys Kayak, oh my god gak ngerti lagi saking emosinya Kayak, oke dicari disiksa gitu Nah, kalian tau gak tahanan itu diapain? Dia disiram air dong Bukan adding, tapi air panas Kayak, bayangin dong Itu air panas disiram ke muka lo langsung kan Itu ngerti banget sih ya Aku gak perlu nunjukin potongannya disini Potongan videonya di video ini Karena terlalu menyeramkan dan terlalu sambis Kalian bisa nonton filmnya sendiri deh Nah, lalu pemimpin dari Bilbo itu tadi I think dia yang berkuasa di tahanan itu Dateng nyamperin Bilbo sama asistennya Bilang kalau dia akan ngasih kesempatan Untuk melakukan perubahan Karena selama ini tuh semakin gede gitu loh Biaya tahanan yang dikeluarkan Makanya dia menekan supaya Melakukan perubahan selama 2 minggu Kalau misalkan gak ada perubahan yang signifikan Dia akan dipecat bersama asistennya gitu kan Nah, karena saking frustasinya Dia mengadakan pengumuman di tahanan itu Kayak pengen ngebiri seluruh tahanannya Kayak, oh my god itu kejem banget sih gitu kan Dan tahanan yang menjadi kelinci percobaan Adalah tahanan yang awal tadi Yang botak terus bertanto Itu yang jadi kelinci percobaan Yaudah, terus akhirnya Dieksepsi lah si tahanan tadi Ya, aku gak perlu nampilin adeganya itu Nah, serem banget sih Oh, itu ngilu banget deh Kalau misalkan kalian tonton Ya, aku gak perlu nampilin adeganya disini Karena itu ngilu banget sih Karena aku kan juga punya kan Nah, singkat cerita Karena asistennya udah gedeg Karena asistennya ngasih masukan Tapi gak didengerin sama Bilbosnya Akhirnya dia marah Dan ngasih masukan nih Pokoknya Dia nyaranin coba menggunakan metode human centipede Kita harus membuat centipede human centipede Of our prisoners Soul has to mouth Sharing one digestive system No more prison fights No more assaults on guards No more disrespect Dan akan mengundang Tom Sik Yaitu sutradara filmnya Untuk bergabung langsung Ke kantornya ini Untuk membicarakan tentang human centipede ini Karena ini terbukti 100% medis accurate Nah, akhirnya si Bilbosnya Oke lah, mengiakan Setuju Dan akhirnya sebelum Mereka melakukan operasi human centipede itu Ini si Bilbosnya emang ke psycho ya Dia ngasih unjuk Nonton film human centipede itu Ke semua tahanan Katanya alih-alih untuk kes mental gitu lah Nah, terus mereka marah dong Kayak gak terima Digituin Akhirnya rusuh tuh tahanan Penjaranya rusuh Akhirnya ngejar-ngejar si Bilbos sama asistennya gitu kan Tapi sayangnya kasihan Yang malah kena imbasnya Malah asistennya yang cewek Malah dipukul-pukulin sama tahanan Untung asistennya masih hidup sih yang cewek Lalu akhirnya hari eksekusi pun tiba Eksekusi human centipede Lalu diawali dengan mereka dibius Dengan senapan bius Semua tahanannya dibius oleh Bilbos Nah, lalu mereka semua berkumpul di luangan operasi Tapi ada salah satu tahanan yang gak cocok Gak match gitu untuk melakukan human centipede Akhirnya ya Auto langsung dibunuh sama si Bilbosnya Karena ya percuma buat apa gitu kan Nah, terus akhirnya yang punya penjara tadi Yang berkuasa tadi Dateng tuh setelah dua minggu Dateng mau ngecek nih Apakah berhasil apa enggak Eh, ternyata yaudah dibawalah sama Bilbos Sama asistennya senyum-senyum Kayak seneng, happy gitu loh Nah, setelah dibawa Walah, terkejut dong si asistennya Dengan manusia human centipede yang super panjang banget Tapi bukan Ya, lebih kasian Si ceweknya tadi yang asistennya cewek tadi Juga dijadiin dong Human centipede Kasian cewek sendiri di tengah-tengah para cowok gitu kan Terus bukan hanya human centipede Tapi juga ada Esperimen baru nih Namanya Manusia Kepompong Jadi bedanya Kalau manusia Kepompong ini Kaki sama tangannya tuh gak ada Kayak Udah dipotong gitu loh guys Ini kejam banget sih Udah gak bisa bergerak Ya Lalu dikiranya Mereka bakal berhasil dong Bakal nyenengin sih Bosnya tadi Eh, ternyata bosnya gak setuju cuy Ya karena melanggar HAM lah Ya jelas lah itu melanggar hak asasi manusia Banget kan Akhirnya yaudah Dia marah-marah tuh Si Bilbosnya marah-marah Emosi Akhirnya dokternya dibunuh Dijadikan pelampiasan Nah Lalu Gak lama kemudian itu Tiba-tiba Si Bosnya tadi tuh Dateng lagi Balik lagi Kayak berubah pikiran Kalau lo ngomong Kamu bener-bener brilliant Kamu telah Merubah dunia Gitu kan Kayak tiba-tiba berubah pikiran Gitu aja Gue gak Gue gak ngerti kenapa Tiba-tiba dia merubah pikiran dia Yaudah dong Akhirnya si Bilbosnya seneng dong Seneng Eh terus Dia berpelukan dong Sama asistennya Tapi sayangnya Asistennya Ikut ditembak juga Sama si Bilbosnya Gue gak ngerti Kenapa ditembak Mungkin Karena dia merasa Ide-nya itu Bukan dari ide dia Melainkan dari ide orang lain Makanya dia takut Kalah saing gitu ya Makanya yaudah ditembak aja Supaya dia Menjadi satu-satunya orang Yang mencetuskan Human centipede itu Begitu Lalu adegan terakhir Dia teriak-teriak Pake toa gitu Di tengah para Tahanan human centipede tadi Dan akhirnya filmnya selesai Udah gitu doang Oke guys Jadi segitu aja Review film dari aku Bukan review sih Lebih tepatnya spoiler Film human centipede Yang final capture Yang ketiga Kalau misalkan aku Ketinggal sesuatu Atau ada yang kelewat Bisa komen banget Di bawah Dan kalau kalian punya ide Atau Kak tolong bahas ini dong Bahas ini bisa banget Komen di bawah juga Dan Thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye Bye